Hai teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel saya, F.Tofi Malianto. Kali ini saya akan bercerita mengenai koleksi kaset istri saya. Koleksinya tidak terlalu banyak, hanya ratusan. Ini semuanya masih berfungsi dengan baik teman-teman. Istri saya banyak mengenai kaset-kaset seperti Layane Ricci, Prambos Rasli Sonia pada eranya yang mengadakan lomba cipta karya remaja. Lalu kemudian Kukalikumahua, Harpe Maliholo, Paris RM, dan lain sebagainya teman-teman. Saya juga akan mengajak nanti teman-teman untuk mengunjungi salah satu teman saya, saya anggap sebagai ponakan saya. Mas Ayul, luar biasa, dia mengoleksi ribuan kaset tetapi dengan genre yang metal, dengan aliran musik yang metal. Ini semua jenis musik istri saya adalah slow rock, pop, dan pop rock. Ikuti terus teman-teman videonya, yuk, bye. Terima kasih telah menonton! Hai teman-teman, sesuai dengan rencana, saya hari ini berkunjung ke salah satu kolektor dari kaset, Bapak Fahul, atau biasa dipanggil dengan Mas Ayul. Yuk kita lihat, yuk. Assalamualaikum... Tuh, lihat teman-teman... Iya, sehat. Alhamdulillah, nggak apa-apa dipanggil Mas ya. Oh iya, saya panggil juga nggak apa-apa ya. Tuh, lihat kasetnya. Banyak teman-teman. Bukan kolektor ya, maaf ya. Penggemar aja. Penggemar ya. Total ada berapa? Mas Ayul? Kok-kok-kok Indonesia segala macam, seribu kayak, seribu ada kali ya, sekitar seribu-selibu-selibu-selibu. Sekitar seribu-selibu-selibu. Nah ini kaset disetting buat seribu, maksudnya semua bisa masuk di rak. Oke. Lebihnya awal, sekitar lebih yang keras-keras. Metal ya? Iya. Jadi lebih banyak fokus di metal, Om. Oke. Kita lihat teman-teman. Contoh. Boleh dilihat contoh-contohnya ya? Boleh, Om. Ini kalau pada masanya itu, oh nikmat sekali hubungan antara kaset dengan pensil. Pensil. Untuk generasi milenial di bawah tahun 2000 pasti sudah tidak kenal ini. Pakai gini, Om. Sekarang ada alatnya, Om. Oh, sekarang ada alatnya ya. Alatnya. Kalau dulu pakai pensil ya. Ada pensil. Kalau pakai pensil kan suka kadang kelempar sendiri, Om. Betul. Kalau ini, kita tinggal masukin gini, Om. Oke. Kita putar sendiri. Kita putar sendiri. Bisa dilihatin. Jadi, kalau biasanya kalau sampai mentok, kadang cukai. Kita, kita ini suka lepas dari rumahnya. Betul. Kalau ini, kita bisa kontrol. Ada juga sih, Om. Yang model pakai elektronik. Pakai baterai ya. Cuma ini. Kita nggak bisa kontrol. Oh, iya. Bisa putus ya ya. Bisa lepas ya. Nggak bisa auto stop. Oke. Jadi, kita mesti perhatiin. Jadi, lebih aman ini yang seperti ini. Ya, itu lebih enak yang manual lah ya. Lebih enak manual, teman-teman. Kalau di player tape, kita sayang sama karetnya, Om. Betul. Soalnya tape, usianya kan juga udah mudah-mudah lagi. Betul. Betul. Dan repotnya itu, bongkar karet itu nggak semudah yang... Betul. Nggak semudah yang apa ya, yang... Yang kita pikir lah. Jadi, orang-orang banyak bilang, ah, tip, gampang tinggal ganti karet. Padahal bongkarnya itu minta ampun. Dan stoknya juga pasti sulit ya untuk cari karetnya ya. Banyak ya di komunitas ya. Kalau di komunitas ada, Om. Di komunitas ada. Jadi, kita kalau teman-teman kolekter kaset, Biasanya temenan juga itu, Om. Sama tempat servis, Om. Oh, iya. Betul. Satu hobi semua. Ini dulu di 2000-an awal, Saya beli masih 30 ribu, Om. Ha, ha, ha. Iya. Dan itu sempat hilang. Sempat sampai tahun kemarin itu udah nggak ada lagi yang jual ini, Om. Baru tahun ini ada lagi yang jual. Makanya saya... Saya coba ambil lagi nih. Sorry, total ada berapa, Mas? Kalau yang metal-an doang, Sampur Indonesia ini ada hampir 900 nih, Om. Kalau yang dilak ini, Om. Hampir 900. Di kamar masih ada ya? Masih ada 2 kardus lah sekitar. Masih ada 2 kardus ya? 203. Jadi, seribu lebih lah ya. Sampai jumpa. Terus masih banyak yang disegel ya Masih ada yang belum dicoba ya Contoh ini Ini masih disegel Karena Waktunya juga sih Om Oh gitu Ada juga Apa posisi Apa Om karena ini alfabetical Oh alfabetical ya Ini Ini death metal Om Ini bandnya Mexico Tapi keluarannya Rilisan Amerika Tahun 92 Oke Metallica lengkap Metallica saya ada Tapi enggak tahu lengkap Kalau yang ini Om ya Kalau ini lengkap Enggak Ini ada versi macam-macam Ini ada Ini dulu tahun Mungkin 92 93 nih Ini versi lokal Indonesia Oke Perbedaannya apa lokal dengan Dari luar Dari cover sheet pertama ya Om ya Dari cover Terus kalau yang luar Ngerinya lagi Om Bentar Saya kasih contoh yang Tunggu yang luar Nah ini Ini sih sebetulnya Satu Satu album nih Om Oke Ini juga saya gila nih Om Ini satu album Tapi beda-beda Rilisan nih Om Oke Ini Rilisan Amerika Tapi lagunya sama Enggak kan Sama isinya Paling ada Ada yang Di album ini Ada yang kurang satu lagu Biasanya Om Oke Ini Rilisan VSP Malaysia Oke Yang ini Rilisan Indonesia Oke Nah ini Rilisan Amerika Bedanya yang Rilisan Amerika Kalau udah kusut atau putus Depotnya ditampun Om Tapi isinya sama semua ya Isinya sama Karena dia enggak ada bautnya Oh iya betul Langsung tersegel semua ya Beda dengan Indonesia ya Atau di Asia Tenggara Indonesia masih ada baut Iya Masih ada baut Mereka enggak ada Jadi kalau udah putus Pita kalau ada rumah Selesai Kalau Kalau bisa sabar sih Bisa kan dikerjain Om Tapi itu butuh Butuh waktu Butuh waktu sama kesabaran Karena saya ada beberapa juga yang Itungannya Pitanya lepas dari ril Atau juga yang pitanya putus Tapi belum sempat diperbaiki ya Atau udah nyerah juga Om Kita nyongkar kadang pecah Pecah Casingnya yang pecah ya Iya casingnya pecah Saya juga ada yang Giliran casingnya saya Selamat Tapi Tapi pitanya enggak selamat Om Ini saya bisa bongkar Oh iya Tapi pitanya enggak selamat ya Pitanya enggak selamat Oke Kalau untuk Indonesia Crisye Selain guru Crisye Lalu Kus Plus Indonesia mungkin yang paling dicari tuh Ini Om Yang paling langka Nih Ada yang jual 5 juta Om 5 juta 5 juta Tapi pasaran Normalnya Ya 300 sampai 700 Yang normal lah Untuk ukuran mulus Seperti ini Om ya Aduh Oke terus Indonesia Yang fenomena lagi Selain Iwan Fals Lalu guru Gipsi Ini juga boleh Om Apa tuh Ini White Shoe White Shoe and the Couple Company Nah ini album pertamanya dia Lumayan Ini juga Lumayan Gila Di pasaran Ya 300 ribu adalah Om Padahal dulunya cuma 17 ribu Kayak Iwan Fals ini Dulu berapa ya 12 ribu 1.200 apa 1.200 Masih ada harganya 1.200 Ini kaset apa Mas Ini nge-set ya Iya Ini Dead Metal Om keluar Dead Metal ya Bandnya sih band Inggris Om Lumayan album Favorit saya Om Makanya saya Tapi lagunya sama semua ya Lagu sama semua Cuma beda rilisannya aja Om Ada CD-nya juga Gitu dari Ini kalau nggak salah Ceko ya Cuma Oke Di kalangan kolektor Ini terkenal Kalau dari Ceko itu bootleg Om Oke Nggak ofisial Kalau ini rilisan Kings Indonesia Oke Indosmart Ini rilisan VSP Malaysia Oke Kolektornya apa teman-teman Jeleknya Bukan jeleknya ya Minusnya atau apa ya Kalau rilisan Malaysia tuh Kalau sering nggak diputar Berjamur Oh iya berjamur Oke Terus gimana cara Ngatasin jamurnya Kalau ngatasin jamur sih Biasa kalau kita Ini Maaf om ya Saya Angkatnya pakai cotton bud Ini buat telinga ya Jadi buat Emang congkel aja Nanti disini Biasa kita Kasih kapas atau tisu Atas bawah Atas aja Atas aja Nanti diganjian aja Kalau mau atas bawah boleh Oke Ganti tisu Ini sebetulnya Sudah diputar begini juga Sudah Rontok sendiri Jamurnya Oh iya karena Atau Atau Kalau dipasang Suaranya pasti hilang ya Kalau dipasang sih Nggak digaom Cuma ini cuma Takutnya aja Jadi pitanya jadi nggak awet Ini teman-teman Cara Merawat Merawat dari Kaset-kaset Yang Jarang di Itu cara Menghilangkan Jamurnya adalah Dengan cara Seperti ini Jadi Semua kaset Harus dirawat Apalagi Kaset-kaset Yang langka Ini kaset apa Mas Ini kaset Kalau dari Jenre aja Ini jenre dead metal Oh dead metal Nah lumayan sih om Tapi tetap harus Indinya harus Tetap buka casing Dan udahnya harus kita Bersihkan lagi Ini Oh karena sudah Masuk-masuk ke dalam Rontok-rontokannya Masuk ke dalam ya Dan untungnya ini Masih Apa ya Rumah kasetnya Masih pakai baut Jadi mudah Jadi masih bisa Yang bahaya Yang bahaya tuh Kalau yang seperti ini om Ini Maaf Ini rilisan Inggris Oke Tapi Bagusnya dia Dia gak terlalu Bersamur Walaupun udah agak lama Cuma Masalahnya dia gak ada baut Jadi kualitasnya lebih baik ya Kualitasnya lebih baik Cuma masalah Gak ada baut om Gak ada baut Jadi susah untuk dilepas ya Susah buat dibersihkan dalamnya Susah juga buat Kalau putus udah Kalau putus kan Biasanya bisa disambung tuh Bisa Kalau putusnya masuk ke dalam Oke Tetap harus Tetap harus dibuka casing Iya Iya Ini yang rilisan Inggrisnya Sama ya Mendefanya ya Iya betul Tapi video nya beda Betul Tapi lagunya sama kan Lagunya sama Teman-teman Jadi ada Kaset Dengan rilis Dari negara-negara Yang berbeda Tetapi isi lagunya Sama semuanya Maklum korektor Teman-teman Ini Lain American Relativity Oke CD juga om Sama nih om Ini semuanya Kalau CD tuh Lebih terkenal Istilahnya First pressing om First press Cetak yang pertama Itu yang diburu kolektor Ori ya Ini ceritakan pertama Kalau lihat orinya Itu bisa Bisa lihat di Iya dari tracknya Itu ya Dari metricnya om Dari metricnya Itu di pinggiran CD nya tuh ada kode khususnya om Iya betul Ini Relativity Amerika Ini Relisan Inggris Nah kalau ini Yang udah Udah Cetakan Ulangnya om Albin sama beda cover Dia tambah DVD juga Kalau gak salah Iya dia ada DVD Dua ya Dua Dua keping Dengan DVD Iya Kalau untuk kolektor ini Sebetulnya gak Gak terlalu dicari sih om Lebih Lebih carinya yang Album pertama ini Cetakan pertama Oke Bentar mas Komet Bisa Bisa Jangan lakas Bisa Sampai Bisa 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 Terima kasih telah menonton 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 Semua band Tidak boleh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Promosi Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton